Mari kita saksikan momen penalti zone dari RRQ Lemon mengantarkan tim RRQ menang dalam laga El Clasico kali ini sementara kali ini harus kehilangan Dreams dan juga Brans pop up oleh saluran lain-lain dibalikin keadaannya Psycho di area belakangnya ditarik begitu saja dan tumpang disimet dari seorang Albert dipaksain dibalikin keadaannya dan bahkan kali ini dari Brans mencoba untuk mencari posisi namun ternyata Brans tumpang di tangan seorang Finn dan Skylar berhasil untuk menumbang atas dan pemain-main dari RRQ mereka mau coba untuk langsung-masung ke area base dari Force Legends mengambil turret objektif sebanyak mungkin Skylar ini bakal bahaya banget Yap, Rainbow standby di area tersebut loh Rainbow siap untuk salukin penalti zone-nya Tapi lihat penalti zone-nya konek dari Lemon dan bahkan ada ke latar dari Rainbow mencoba untuk ditahan terlebih dahulu pemain-main dari Force Legends Skylar udah ngebuka satu buah Blazing Duet tapi Dreams bakal coba dipukul mundur, jangan macem-macem sama Skylar Kesalahan pula di area Lord, woy kena lagi Cimomo Oke penalti zone dibuka dan Brans hilang begitu saja RRQ mereka memaksakan anti-fight-nya Lo Alto udah mulai dibuka dan bakal Psycho di area depan bakal dirotokin damage-nya masuk semua Psycho terpisah dari konek-kone dari Force Legends Satu versus empat, dan Psycho tidak mampu untuk bertahan Satu immortality pecah dan Psycho ditumbangkan Matanya itu cuma tentu hilang, oh boy like God lagi Tapi Brans kali ini mencoba bertahan tapi gak bisa Karena All-Buds memfollow dengan cukup cepat Winter terlancang di tangan Rainbow kali ini dibangkan hijau bay di pukul mundur Dreams hilang, tiga pemain Dan All-Argue membuat pemain-pemain dari Force Legends Gak punya kesempatan dan bahkan Sang Raja masih berada di tahtahnya Dan tidak tumbang di El Glasgow Penaltimon Dan more ini undo